Nah, jadi itu dia untuk urutan fungsi double cleansing Fungsi double cleansing di malam hari itu supaya Ini Dan yang aku notice banget dia bisa bantu nyawarin pori-pori aku gitu loh Ini parah bagus banget Kalau kalian lagi nyari moisturizer ya Hai Assalamualaikum Jadi sesuai request-an kalian, di video kali ini aku mau belanja dan cobain skincare yang ada di Indomaret Karena kemarin aku sempet bikin yang versi Alfamart-nya Jadi kalian minta aku untuk bikin lagi yang versi Indomaret-nya Dan kebanyakan dari kalian itu request skincare-nya yang bisa buat ngatasin beruntusan Oke, ini aku mau otw dulu ke Indomaret beli skincare-nya Dan aku bakal langsung cobain skincare-nya nanti selama seminggu Setelah itu baru aku review ke kalian Oke, bye-bye Bye 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 Nah jadi itu dia beberapa skincare yang udah aku beli di Indomaret kemarin Dan aku udah pake skincarenya selama 2 mingguan lebih Sebenernya kemarin itu agak susah juga cari skincare yang bisa buat ngetasin beruntusan di Indomaret Karena kan kalian requestnya kayak gitu kemarin Tapi tenang aja beberapa skincare yang aku beli ini tuh bisa buat ngetasin beruntusan Jadi kalian tonton aja video ini sampe abis, oke? By the way sebelum masuk ke videonya aku mau kasih tau dulu Kalau semua skincare ini tuh boleh dipake buat kalian yang masih remaja Aku gak bisa sebutin pasti usianya berapa Yang penting kalau misalkan kalian udah memasuki masa pubertas Kalian bisa pake semua skincare ini By the way jenis kulit aku tuh oily acne prone skin Jadi berminyak dan gampang berjerawat Terus juga kemarin aku ada sedikit beruntusan di jidat aku Dan muka aku juga kusam Oke langsung aja kita review skincarenya Dan aku bakal jelasin juga urutan pakenya yang bener itu gimana Oke pertama ke skincare pagi dulu Biasanya kalau skincare pagi step pertama aku mulai dari micellar water Yap, aku double cleansing di pagi hari juga Nah micellar waternya aku pake dari Garnier yang warna pink Garnier Micellar Cleansing Water Dia ini juga minimal ingredients Alcohol free dan fragrance free pastinya Jadi cocok untuk semua jenis kulit Bahkan yang sensitif Kayaknya ini tuh micellar water sejuta umat Karena aku udah sering banget liat orang pake micellar water ini Dan mereka pada bilang bagus Cara pakenya tinggal tuang aja ke kapas Terus langsung kalian usap-usapin ke wajah pelan-pelan Fungsi pake micellar water di pagi hari Itu supaya bisa ngebersihin minyak dan sisa-sisa skincare kita semalam Nah kalau udah dibersihin pake micellar water Tinggal lanjut ke stem berikutnya Yaitu pake facial wash Disini aku pake Sari Ayu Marta Tilaar Etnicare Facial Foam Dia ini mengandung ekstrak pegagan dan canaga oil Yang bikin aku tertarik untuk beli facial foam ini tuh Karena dia ada kandungan Sampela Asiatica nya Jadi bisa bantu calming, meredakan jerawat dan beruntusan yang ada di wajah Dia ini SLS free Jadi untuk surfaktannya dia pake SLES SLES ini tuh lebih mild dan lebih gentle daripada SLS Jadi udah pasti lebih aman ke kulit Nah untuk teksturnya dia gel warna putih kayak gini Teksturnya ini agak slimy gitu ya Busanya foamy dan lembut Aku suka banget sama bau facial foam ini Karena baunya tuh kayak bau sabun baby gitu loh Cara pakenya langsung aja basahin muka kalian Terus ambil facial foam nya Dan langsung aja kalian usap-usap pelan ke wajah Sedikit tips dari aku Jangan terburu-buru kalo kalian cuci muka Kenapa? Karena facial foam atau facial wash itu perlu waktu untuk bekerja di kulit kita Jadi dia perlu waktu untuk mengangkat semua minyak dan kotoran yang ada di wajah Jadi kalo bisa kalian cuci muka selama 30-60 detik Ga perlu pake stopwatch di kira-kira aja Nah yang aku rasain setelah 2 mingguan pake facial foam nya Sari Ayu ini Aku ngerasa muka aku jadi bersih banget Terus cerah Dan dia juga bantu ngeredain jerawat aku Terus setelah 2-3 hari aku pake Dia juga bisa ngurangin beruntusan yang ada di jidat aku Kayak beruntusan kecil-kecil gitu Jadi kalo kalian mau ngatasin beruntusan Kalian bisa coba pake facial foam nya Sari Ayu ini Nah lanjut setelah cuci muka kita ke step berikutnya yaitu toner Ini tuh salah satu penemuan terbaik aku di Indomaret Aku ga nyangka bisa nemuin toner ini di Indomaret Jadi ini adalah Herboris Fast Tonic Sebenernya ini tuh rose water tapi bisa dijadikan toner juga Dan yang wajib kalian tau dia ini alkohol free Tapi dia ini masih ada fragrance di urutan akhir Kebanyakan toner yang ada di Indomaret atau Alfamart tuh Biasanya ada alkoholnya semua Tapi aku beruntung bisa nemuin Herboris ini Dan baunya bener-bener wangi banget Jadi bau aroma mawar nya itu kecium banget gitu Nah toner ini fungsinya untuk menyeimbangkan pH kulit kita Dan membantu melembabkan kulit kita Karena biasanya kalo abis cuci muka kulit kita tuh jadi kering Cara pakainya bisa langsung kalian tuang ke telapak tangan Dan langsung kalian kaptapin ke wajah Atau aku suka banget lakuin cara ini Jadi kalian bisa masukin rose waternya ini ke dalam botol spray Jadi pas mau pake tinggal disemprot-semprot aja biar lebih praktis gitu kan Rasanya kalo udah pake toner ini muka aku jadi lebih seger dan keliatan cerah banget Nah kalo tonernya udah meresap langsung lanjut ke step berikutnya yaitu serum Kalo di video skincare Alfamart kemarin kan aku cobain Garnier yang warna kuning Yang complete, light complete kalo gak salah Dan sekarang aku cobain yang Sakura White Karena kalo di Indomaret atau Alfamart itu agak susah cari serum yang bentukannya langsung botolan gitu Jadi cuman ada si Garnier ini yang bentukannya saset 30 kali booster serum Klaimnya ini dia bisa bikin kulit kita glowing merona dalam 7 hari Ini tuh cocok untuk semua jenis kulit Bahkan yang sensitif, disini udah tertera Kalo Garnier yang warna kuning itu masih ada alkohol denatnya Tapi ini gak ada sama sekali Satu saset ini tuh bisa awet sampai 2 mingguan Nah untuk teksturnya dia gel bening Baunya ini kayak bau bunga gitu Tapi gak nyenget Dan yang aku suka dia cepet banget nyerap Gak lengket Terus gak bikin muka aku makin berminyak Bagus banget Cara pakenya langsung kalian ambil aja serumnya ini Dan langsung kalian ratain ku aja Sambil di tap tap biar cepat meresap Setelah 2 minggu aku pake Aku emang rasa kulit aku jadi lebih glowing Dan keliatan kayak kulit yang sehat banget Lembab, terhidrasi Terus dia juga bantu nyamarin pori-pori Dan ngurangin beruntusan aku juga Kalo kalian lagi pengen nyoba-nyobain serum Yang harganya murce Yang bisa kalian temuin di Indomaret atau Alfamart Aku rekomendasiin banget serum Garnier ini Yang Sakura White Karena ini bagus banget Step berikutnya setelah serumnya meresap Kalian bisa langsung pake moisturizer Ini juga salah satu penemuan terbaik aku di Indomaret Sebenernya ini juga ada sih di Alfamart Jadi untuk moisturizer-nya aku pake Ponce Juice Collection Gel Cream Moisturizer Aku punya yang varian Watermelon Jadi Ponce Juice Collection ini tuh ada 3 varian Ada Aloe Vera, Orange, sama Watermelon Aku pilih Watermelon ini Karena aku pernah liat moisturizer ini tuh muncul di FYP TikTok aku Dan aku langsung tertarik banget Karena review orang-orang juga pada bilang bagus Nah jadi packagingnya kayak gini Dapet boxnya juga Packagingnya gemes banget Warna pink dan ada gambar semangkanya juga Dia ini alcohol free tapi masih ada fragrance-nya Teksturnya dia gel warna putih ini Dan pas di blend tuh jadi bening Ini tuh bener-bener ringan banget Dan gak bikin muka aku makin berminyak juga Dia bau semangka gitu Dan lumayan nyengat baunya menurut aku Cara pakainya ya biasa tinggal kalian ambil moisturizer-nya Terus kalian ratain ke seluruh wajah kalian Nah yang aku rasain setelah 2 minggu pake moisturizer-nya Ponce ini Kulit aku jadi lebih glowing, lebih cerah Dan yang aku notice banget Dia bisa bantu nyamarin pori-pori aku gitu loh Ini... Parah bagus banget Aku lebih rekomendasiin yang varian semangka ini tuh Untuk yang kulit berminyak sama kombinasi Karena bener-bener nyaman banget gitu Dipakenya gak kerasa berminyak Gak bikin kusam juga Tapi buat yang kulitnya kering Mungkin kalian bisa coba yang varian aloe vera Karena temen aku tipe kulitnya tuh kering Dan kata dia, dia lebih suka yang aloe vera Karena lebih ngelembapin Lanjut step terakhir skincare pagi Yaitu sunscreen Nah disini aku pake sunscreen-nya Garnier Garnier Super UV Matte Spotproof Sunscreen SPF 50+, PA++++ Jadi pas baru beli dia ini di dalam plastik kayak gini Warah kuning Masih ada fragrance Dan kalo kalian liat ada setil alkohol Setil alkohol ini bukan alkohol buruk Jadi masih oke-oke aja dipake Dan di urutan terakhir banget ada benzyl alkohol Benzyl alkohol ini tuh sebagai pengganti paraben Kayak semacam pengawet gitu Tapi benzyl alkohol ini tuh dari bahan alami Jadi udah pasti aman banget buat kulit Tekstur sunscreen-nya kayak gini Ini ringan banget teksturnya Dia ada white case-nya Kayak efek tone up-nya gitu Jadi kalo kalian pake sunscreen ini Muka kalian keliatan lebih cerah dan lebih putih Gak bakal keliatan kusam Menurut aku finish-nya gak terlalu matte Kulit aku kan berminyak ya Biasanya kalo siang gitu Minyaknya bakal lebih banyak Tapi pas aku pake sunscreen ini Minyak di muka aku tuh kayak lebih terkontrol gitu loh Jadi ini bagus sih buat yang kulitnya berminyak Untuk baunya dia kayak bau lemon gitu Karena ada kandungan vitamin C nya Jadi dia bisa mencerahkan kulit dan menyamarkan noda hitam Tapi selama 2 mingguan aku pake Aku gak ngerasain dia bisa nyamarin flag hitam atau noda hitam di wajah Tapi kalo nencerahkannya iya Nah jadi itu dia urutan pake skincare paginya Lanjut kita ke skincare malemnya Nah kalo step skincare malem itu sebenernya gak beda-beda jauh sama skincare pagi tadi Oke kita mulai step pertama Pastinya harus banget double cleansing Fungsi double cleansing ini supaya bisa membersihkan seluruh kotoran dan minyak Gak kan sisa-sisa sunscreen atau sisa makeup yang masih nempel di wajah Jadi yang pertama pake micellar water dulu Untuk first cleanser nya masih sama aku pake garnier yang warna pink ini Sayangnya micellar water garnier yang warna pink ini tuh gak bisa nge-remove makeup yang waterproof Kalo udah dibersihin pake micellar water Lanjut step kedua Pake Sari Ayu Marta Tilaar Icnicare Facial Foam Kalo udah cuci muka langsung dibilas aja dan lanjut ke step berikutnya Ini tuh step optional yang harus kalian lakuin selama 1-2 kali seminggu Kalian pasti udah tau ini step exfoliating atau exfoliasi wajah Disini aku mau pake face scrubnya Citra Cocoa Gentle Face scrub yang Bali Jadi kayak gini packagingnya Warna hijau Disini kayak ada gambar Bali gitu Tekstur face scrubnya kayak gini Lembut banget Dan ada butiran scrubnya Disini dia pake butiran scrubnya tuh dari Apricot Baunya juga enak mirip-mirip bau kue gitu Nah ulutan pake face scrub ini tuh setelah kalian cuci muka pake facial wash atau facial foam Cara pakenya mirip-mirip juga kayak kalian cuci muka biasa Pertama basahin dulu wajah kalian Terus ambil face scrubnya Dan langsung aja kalian gosok-gosokin ke wajah Pelan-pelan Nah kalo udah digosok-gosokin Sekitar 30-60 detik langsung aja kalian bilas pake air Next step selanjutnya pake toner Tonernya juga masih sama dari Hair Boris Face Tonic yang rose water ini Next step selanjutnya pake serum Masih sama serumnya Garnier Sakura White Hyaluron Abis pake serum ini tuh kulit jadi lebih lembak, glowing dan keliatan cerah juga Aku suka banget sama serum ini Lanjut step terakhir pake moisturizer Moistrazernya masih sama dari Pond Juice Collection yang watermelon Nah jadi itu dia urutan pake skincare malemnya By the way masih ada satu step optional lagi yaitu masker Kalian boleh maskeran 2-3 kali seminggu Jadi kalo clay mask atau masker-masker yang dibilas gitu Pakainya itu setelah cuci muka dan sebelum toner Tapi kalo sheet mask yang gak perlu dibilas Kalian bisa pake setelah toner dan sebelum serum Nah kemarin kan aku beli masker juga Jadi aku mau pake maskernya dari Pond's Pure White Mineral Clay Mask Aku belinya yang varian charcoal Tekstur maskernya kayak gini Ini teksturnya enak banget Gampang diratain keseluruh wajah Nah kalo udah dipake langsung tunggu 10-15 menit Abis itu langsung dibilas Yang aku rasain selama 2 mingguan aku pake skincare-nya Kulit aku jadi lebih bersih Dan gak tau kenapa Aku ngerasa kudet aku jadi jarang banget jerawatan Dan berutusan aku juga udah hilang Udah gak ada lagi Oke segitu aja video kali ini Semoga ngerti dan semoga videonya bisa membantu kalian Jangan lupa like videonya kalo kalian suka Dan share ke temen-temen kalian Bye bye